Hah, kemana perginya Churong dan yang lainnya? Siaping menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan seluruh vila, tetapi dia tidak menemukan aura Churong dan yang lainnya. Sepertinya mereka sudah tidak berada lagi di vila ini dan telah pergi. Konon mereka akan menjelajahi laut tak berujung, jadi mereka pergi. Korin telah memantau sekeliling, jadi dia tahu pergerakan mereka. Apakah mereka akan keluar untuk menjelajah? Lupakan saja, saya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada mereka sebelum meninggalkan alam langit, tapi sekarang sepertinya tidak ada kesempatan. Siaping berdiri dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Korin langsung berkata, apakah kamu akan pergi sekarang? Dia sedikit bersemangat. Akhirnya, dia bisa membiarkan anak ini meninggalkan alam langit. Kedalaman alam semesta adalah panggung bagi monster ini. Terlalu tidak adil baginya untuk tinggal di kolam ikan kecil ini. Tidak. Siaping melambaikan tangannya, ayo pulang dulu. Aku sudah lama tidak kembali ke planet Yan Huang. Aku tidak tahu kapan aku bisa kembali. Lebih baik kembali dan menemui orangtuaku. Dia merasa berhutang banyak pada orangtuanya dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberikan kompensasi kepada mereka. Ngomong-ngomong, dia masih memiliki buah roh lima elemen di tubuhnya. Dia juga bisa memberikannya kepada orangtuanya untuk membantu mereka maju ke alam raja dan memperoleh kehidupan seribu tahun. Memikirkan hal ini, siaping membuat keputusan. Baiklah. Korin tidak terburu-buru. Sudah menjadi sifat manusia untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orangtuanya sebelum meninggalkan rumah. Suatu hari kemudian, siaping kembali ke Universitas Yan Huang dan langsung kembali ke planet Yan Huang melalui lubang cacing yang kosong. Dengan identitas dan statusnya, jika dia ingin kembali ke planet Yan Huang, itu hanya masalah satu kata saja. Apalagi pihak militer secara khusus telah mengirimkan pesawat luar angkasa untuk menjemputnya dan membawanya pulang. Apakah itu identitas siaping saat ini sebagai raja atau penyelamat? Tidak ada yang berani mengabaikannya. Segera, dia tiba di kota Tiansui di distrik Yang Zhu di planet Yan Huang, tetapi sebelum kembali ke kota, dia meminta semua tentara di sekitarnya untuk pergi, agar tidak mengganggu keluarganya dan membawa masalah yang tidak perlu. Hah. Begitu siaping mendekati vila rumahnya, dia menyebarkan kekuatan spiritualnya dan segera merasakan bahwa vila itu sangat ramai. Tampaknya orangtuanya sedang menerima tamu. Mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya diparkir di tempat parkir vila, dan ada banyak polisi yang berjaga dengan senjata dan amunisi asli. Penjagaannya lebih ketat daripada kam militer. Segera, dia tidak memilih untuk masuk. Sebaliknya, dia mengeluarkan manik gaib dan menyembunyikan dirinya sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menembus manik tersebut, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Saat ini, ayah siaping, si acuan liu dan ibu huang lansin tinggal di ruang tamu vila. Namun, si acuan liu dan huang lansin berpakaian seperti orang kaya baru. Mereka mengenakan gelang zamrut di tangan mereka, lima atau enam berlian berharga di jari mereka, kalung emas tebal di leher mereka, dan jubah emas berkilau. Mereka hanya mempesona mata orang-orang di sekitar mereka. Jika bukan karena dia tidak memiliki masalah dengan giginya, dia mungkin ingin memasukkan beberapa gigi emas. Wali kota huang, Anda terlalu sopan. Anda benar-benar terlalu sopan. Karena Anda sudah ada di sini, mengapa Anda membawa hadiah? Si acuan liu tersenyum lebar sehingga hanya giginya yang terlihat. Dia tampak seperti Buddha Maitreya. Tamu tersebut tidak lain adalah wali kota distrik yang zu, huang liang. Selain bupati distrik yang zu, bupati dari delapan benua lainnya, serta tokoh-tokoh besar dari keluarga besar, semuanya datang berkunjung. Hanya ada satu tujuan, untuk menjelat si acuan liu dan membangun hubungan baik terlebih dahulu. Karena berita promosi Xia Ping ke King Realm terlalu sensasional. Pertama-tama, Yan Huang Star terkejut. Itu disiarkan 24 jam sehari di TV dan menjadi berita utama hari itu. Hasilnya bisa dibayangkan, bagaimana kepala besar dan kecil Yan Huang Star masih bisa duduk diam. Mereka segera datang berkunjung karena semua orang tahu bahwa mulai sekarang, keluarga Xia pasti akan melawan surga dan menjadi keluarga raja. Dan Xia Ping juga akan menjadi salah satu tokoh manusia terbaik. Beberapa keluarga yang berpengetahuan luas juga tahu bahwa Xia Ping tidak sesederhana raja biasa. Dia bahkan adalah saudara dari raja yang tak terkalahkan, yang bahkan lebih menakutkan. Jika mereka dapat menyenangkan si acuan liu dan istrinya terlebih dahulu, keluarga Xia dapat dengan santai memberi mereka beberapa manfaat, yang cukup untuk mengisi otak dan usus mereka. Oleh karena itu, para bupati pun tidak bisa duduk diam dan segera datang berkunjung. Namun para bupati tersebut tidak datang bersamaan. Sebaliknya, mereka memiliki pemahaman yang diam-diam dan datang berkunjung pada waktu yang berbeda, sehingga setiap orang memiliki cukup waktu untuk membangun hubungan baik dengan keluarga Xia. Tidak, 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 ini adalah tanda ketulusanku. Jika aku tidak membawa hadiah kecil ke rumah saudara Xia, bagaimana aku bisa menunjukkan ketulusanku? Huang Liang berkata dengan rendah hati. Meski usianya tergolong tua dan memiliki tingkat budidaya bela diri yang tinggi, ia tetap tidak berani sombong di depan si acuan liu. Dia sangat rendah hati dan menyebut dirinya adik laki-laki. Ginseng liar berumur 3.000 tahun, bagaimana ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil? Saya khawatir Anda tidak dapat membelinya meskipun Anda punya uang. Si acuan liu berseru kagum, tapi kemudian dia mengganti topik. Tapi saya biasanya suka membuat teh, dan saya sering suka merendam ginseng di dalamnya. Saya selalu menggunakannya dengan cepat. Saya tidak tahu apakah satu saja sudah cukup. Jalang. Mendengar ini, sudut mulut Huang Liang bergerak-gerak hebat, dan dia mengutuk dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa bajingan ini jelas-jelas meminta mulut singa besar di sini. Dia tidak puas dengan ginseng berumur 3.000 tahun dan menginginkan yang kedua. Dia sangat tidak tahu malu. Dia secara terbuka meminta suap, sungguh tidak tahu malu. Jika bukan karena bajingan ini memiliki putra Raja Rilem, bagaimana mungkin dia, seorang bupati yang bermartabat, bisa begitu terhina hari ini? Dia hanya berharap tidak lebih dari meludahi wajah orang tak tahu malu ini. Namun menghadapi permintaan yang, masuk akal, ini, dia tidak dapat menolak. Ini, jika saudara Xia menyukainya, saya masih memiliki satu di rumah saya, dan saya akan mengirimkannya kepada saudara Xia di lain hari. Haha, bagaimana aku bisa menerimanya? Itu terlalu mahal. Xia Cuan Liu melambaikan tangannya. Meskipun dia mengatakan ini, dia tidak terlihat malu sama sekali. Huang Liang berkata berulang kali, Tidak, 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 itu tidak mahal sama sekali. Rumahku hanya memiliki barang kecil ini, tidak terlalu berharga. Selama saudara Xia menyukainya, tidak apa-apa. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, dia merasa jantungnya berdarah. Ini bukan memotong daging, melainkan memotong ginjalnya. Bajingan Xia Cuan Liu ini lebih kejam dari Zhou Bapi. Bukankah dia pernah mengatakan bahwa dia adalah petugas penegak hukum kota? Mungkinkah dia terbiasa menjarah barang orang lain? Bukan saja tak puas menjarah para pedagang, ia bahkan mulai menjarah bupati. Keduanya bertukar salam selama setengah jam, dan kemudian Huang Liang buru-buru mundur, mengatakan bahwa dia masih memiliki beberapa urusan pemerintahan yang harus diselesaikan. Dia takut jika dia terus mengobrol seperti ini, dia harus mengeluarkan 3.000 ginseng lagi. Saat itu, dia mungkin akan bangkrut. Segera, para tamu di ruang tamu vila dengan cepat mundur, hanya menyisakan Xia Cuan Liu dan Huang Lansin. Keren, ini sangat keren. Xia Cuan Liu berkata dengan bangga, mengingat kembali ketika saya masih menjadi petugas penegak hukum kota, saya tidak menyangka bahwa sekarang bupati akan membungkuk kepada saya, menyanjung saya, dan membawakan hadiah mahal. Untungnya, anakku menjanjikan, apa namanya, ketika seseorang mencapai dao, bahkan ayam dan anjingnya pun naik ke surga. Dia merasa nyaman dan merasa bahwa dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Omong kosong, kamu lah ayam dan anjingnya. Apa kamu tidak tahu cara bicara? Huang Lansin tidak bisa menahan diri untuk tidak menendangnya. Iya-iya, mulutku pantas ditampar, pantas ditampar. Xia Cuan Liu juga menyadari kesalahan kata-katanya. Bu, ayah. 1082. Putra. Mendengar suara familiar ini dan melihat sosok familiar ini, Huang Lansin dan Xia Cuan Liu sama-sama berteriak kaget. Jika ini bukan putra kandung mereka, siapa lagi yang bisa melakukannya? Mereka semua segera berdiri dan menyambutnya. Kenapa kamu kembali? Xia Cuan Liu bertanya. Lihat apa yang kamu katakan, anak kita bisa kembali kapanpun dia mau. Apakah dia memerlukan izinmu? Huang Lansin memutar matanya ke arah Xia Cuan Liu. Ya, ya, ini memang salahku. Xia Cuan Liu mengangguk lagi dan lagi, tapi hari ini putra kita kembali, ayo kita makan besar. Kebetulan ada ginseng berumur 3.000 tahun, ayo kita rebus hari ini. Dia sama sekali tidak peduli dengan ginseng berharga berusia 3.000 tahun ini. Aku kembali hari ini dan membawakanmu beberapa hadiah. Xia Ping tersenyum sedikit. Xia Cuan Liu mengedipkan matanya, hadiah. Hadiah macam apa itu? Kamu benar-benar mengira kamu orang luar. Mata Huang Lansin membelalak dan dia sangat marah. Xia Ping melambaikan tangannya dan berkata, tidak, 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 hadiah ini tidak biasa, bisa memperpanjang umur. Dia membalikkan tangannya dan segera mengeluarkan buah roh lima elemen untuk dua orang. Tiba-tiba, begitu buah roh lima elemen muncul, seluruh ruang tamu dipenuhi dengan kiroh lima elemen yang kaya, seolah-olah mengubah tempat ini menjadi surga kecil. Huang Lansin dan Xia Cuan Liu menarik nafas dalam-dalam dengan rakus dan merasakan anggota badan dan tulang mereka sangat nyaman. Tampaknya tubuh lama mereka 10 tahun lebih muda, dan ada perasaan segar kembali. Ya Tuhan, buah roh macam apa ini? Menciumnya saja telah menyembuhkan hidung tersumbat saya selama bertahun-tahun. Saya khawatir ini lebih berharga daripada ginseng berumur 3.000 tahun. Xia Cuan Liu bukan lagi mantan pejabat manajemen kota. Pada tahun lalu, dia menjadi kepala Departemen Manajemen Kota-kota Tiansui. Dia telah menerima banyak pejabat tinggi dan orang-orang bangsawan serta menerima banyak hadiah mahal. Dia telah lama melatih visinya. Namun dia masih belum melihat buah roh seperti yang ada di tangan Xia Ping. Dia belum pernah melihat obat roh dengan efek luar biasa seperti itu. Ini membuka mata. Dibandingkan dengan itu, ginseng berumur 3.000 tahun bahkan tidak layak untuk membawa sepatu. Xia Ping tiba-tiba tersenyum setelah mengambil buah roh ini, bahkan jika bakat seseorang buruk, dia dapat dengan cepat dipromosikan ke alam raja dan memiliki kehidupan seribu tahun. Apa? Mendengar kata-kata tersebut, Huang Lansin dan Xia Chuan Liu sangat ketakutan hingga mereka langsung jatuh ke tanah. Mereka melihat buah spiritual di tangan Xia Ping dengan kaget dan tercengang. Nak, nak, tahukah kamu apa yang kamu katakan? Tidak peduli seberapa rendah bakat alami seseorang, seseorang masih dapat maju ke alam raja setelah mengonsumsi buah roh ini. Xia Chuan Liu tidak berani mempercayai apa yang didengarnya. Seseorang harus tahu apa yang diwakili oleh kerajaan raja. Itu mewakili supremasi dan luar biasa. Begitu seseorang menjadi raja, mereka akan berada di atas hukum. Mereka akan mempunyai kekuatan untuk membagi tanah dan menganugerahkan gelar raja. Banyak kultifator yang sangat menantikan untuk menjadi raja dalam hidup mereka, tetapi itu tidak mungkin. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya untuk maju ke alam raja. Namun, putranya mengatakan bahwa dia pasti akan maju ke alam raja setelah mengonsumsi dua buah roh ini, dan tidak peduli seberapa rendah bakat alaminya, itu mungkin akan menimbulkan keributan besar jika berita tentang hal ini menyebar. Segera, dia melihat sekeliling dengan gugup, takut berita itu menyebar. Lagipula, jika berita ini tersebar, klansia mungkin akan kehilangan nyawa mereka. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun akan datang mengetuk, dan mereka tidak akan mampu melindungi buah roh yang begitu berharga. Inilah yang disebut, orang yang tidak bersalah mendapat masalah karena kekayaannya. Meskipun dia hanya seorang petugas penegah hukum kota, dia tetap memahami kebenaran ini. Biarkan saja, ayah, tidak ada seorang pun di dunia manusia yang bisa melakukan apapun padaku. Bahkan jika berita ini menyebar, tidak akan ada masalah. Siaping melambaikan tangannya. Wuss. Tiba-tiba, 20 atau 30 robot cair muncul di ruang tamu. Mereka mengenakan jas hitam, sepatu kulit hitam, dan kaca mata hitam. Mereka tampak seperti gangster, dan seluruh tubuh mereka memancarkan aura pembunuh. Robot cair ini diciptakan oleh Corin memanfaatkan waktu ketika siaping sedang berlatih di pengasingan, menggunakan suku cadang kapal perang luar angkasa dan suku cadang yang disimpan di pangkalan. Menggabungkan keduanya, robot cair tercipta. Mereka semua memiliki kekuatan alam kekuatan ilahi. Apa? Apa ini? Baik Huang Lansin dan Siacuan Liu tercengang saat mereka melihat robot yang tiba-tiba muncul. Siaping menjelaskan kepada orang tuanya bahwa robot-robot ini diperolehnya dari beberapa reruntuhan kuno. Kekuatan mereka telah mencapai alam raja tak terkalahkan, dan mereka adalah pengawal. Jadi begitu, nak, alasan mengapa budidaya seni bela dirimu berkembang begitu cepat adalah karena kamu mendapat warisan dari reruntuhan kuno itu. Siacuan Liu langsung mengerti, dan bahkan tiba-tiba menyadarinya. Bagi orang-orang di dunia ini, memasuki kehancuran tertentu, memperoleh warisan, dan kemudian terbang ke langit, hal seperti itu terlalu lungrah dan tidak mengherankan. Hanya saja petualangan putranya agak besar, sampai-sampai menakutkan. Tak heran jika putranya tak khawatir berita tersebut bocor meski ia mengatakannya. Dengan robot alam kekuatan ilahi sebagai pengawal, tentu saja tidak ada seorang pun di dunia manusia yang dapat melakukan apapun padanya. Tiba-tiba, Huang Lansin dan Siacuan Liu merasa lega. Ya, Siaping mengangguk. Selama orang tuanya memahami hal ini, itu bagus. Meski kata-kata ini dibuat-buat, terkadang kebohongan putih tidaklah salah. Tapi kamu tiba-tiba mengatakan hal sebesar itu, kamu memberiku buah roh, dan kamu mengeluarkan robotnya. Kenapa aku merasa kamu sedang mengatur pemakamanmu? Siacuan Liu menatap Siaping, jelas menyadari sesuatu. Mendengar ini, Siaping hanya bisa menghela nafas. Meski ayahnya terkadang ceroboh, terkadang dia terlalu cerdik, dan tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Ya, Siaping dengan tenang memberitahu orang tuanya tentang rencananya untuk pergi ke alam semesta tanpa syarat. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu mereka tentang berita tentang pencuri Shalmerah dan bahwa dia harus pergi. Aku tidak menyangka kamu memiliki tanggung jawab yang begitu besar sekarang. Tampaknya semakin besar kemampuan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Ayah tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu sudah dewasa. Keputusan apapun yang kamu buat adalah pilihan pribadimu. Si Acuan Liu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, matanya dalam, dan dia menghela nafas. Saya sebenarnya telah mendengar sedikit tentang pencuri Shalmerah. Meskipun berita itu diblokir oleh pemerintah dan tidak diketahui oleh masyarakat Yan Huang Star, saya masih mengetahui banyak informasi orang dalam dari kontak saya dengan banyak pejabat tinggi dan bangsawan, tapi saya tidak menyangka itu akan begitu berbahaya. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan kehancuran seluruh keluarga. Aku telah berbuat salah padamu, dia sangat emosional dan memahami pentingnya pilihan Siaping. Begitu kekuatannya tidak cukup, bandit ganas dari kedalaman alam semesta akan datang lagi, dan semua orang akan mati. Oleh karena itu, ia harus pergi dan pergi ke alam semesta untuk mencari solusi. Ibu tidak perlu berkata apa-apa, selama kamu berjanji untuk kembali dengan selamat. Kata Huang Lansin. 1083. Larut Malam. Setelah mengobrol dengan orang tuanya selama satu malam, Siaping dan orang tuanya kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Namun, dia tidak beristirahat. Sebaliknya, dia pergi ke halaman vila. Apakah kamu benar-benar berencana menanam pohon roh lima elemen di sini? Dengan suara mendesing, Corin melompat keluar, melompat ke bahunya dan bertanya. Ya, Siaping mengangguk. Bagaimanapun, pohon roh lima elemen tidak lagi berguna bagiku, jadi sebaiknya aku menanamnya di sini dan membiarkannya terus tumbuh, menghasilkan lebih banyak buah roh lima elemen dan mengasuh sejumlah besar raja manusia. Untuk melawan bandit syal merah di masa depan, dia bermaksud meningkatkan kekuatan seluruh manusia. Buah roh lima elemen adalah bagian yang sangat penting dalam hal ini. Tentu saja dia tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Dia berencana untuk menukarnya dengan raja manusia lainnya dengan imbalan sejumlah besar harta berharga. Dia tahu bahwa alam surgawi mungkin tampak lemah sekarang, tetapi masih banyak tempat misterius dengan harta karun yang tidak biasa. Ini semua adalah hal yang dia inginkan. Oleh karena itu, dia pasti bisa menukar buah roh lima elemen dengan raja manusia atau raja daemon dengan harta dalam jumlah besar. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menolak untuk maju ke alam raja. Ini akan menjadi sumber strategis terbesar alam surgawi di masa depan. Tentu saja, dia tidak khawatir orang lain akan memiliki desain pada pohon roh lima elemen. Dia berencana meninggalkan sebagian besar robot alam ilahi sebagai pengawal untuk melindungi orang tuanya. Dia hanya memiliki dua atau tiga robot alam ilahi sebagai kartu asnya. Itu sudah cukup. Akan sia-sia jika memiliki terlalu banyak dari mereka. Dia percaya bahwa dengan robot yang melindungi orang tuanya, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Mari kita tanam dulu dan lihat apakah mereka bisa bertahan. Dengan suara deras, Xiaoping segera mengeluarkan benih kehidupan pohon roh lima elemen dari cincin spasialnya. Kelima benih itu segera melayang di udara dan mengeluarkan cincin energi khusus. Tampaknya kekuatan lima elemen telah berkumpul di area ini. Dong. Detik berikutnya, Xiaoping dengan lembut menepuk lima biji di tanah. Di saat yang sama, api kehidupan di tubuhnya segera menyala dan nyala api hijau keluar. Dalam sekejap mata, api hijau disuntikkan ke dalam lima benih kehidupan. Suara mendesing gelombang-gelombang-gelombang. Seolah-olah kelima benih kehidupan telah diberi obat kuat yang kuat, dan mereka mulai tumbuh dengan pesat. Pertama, akar yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka, menembus jauh ke dalam bumi, memanjang beberapa puluh meter atau bahkan ratusan meter ke dalam tanah. Karena kekuatan kasar akar-akar tersebut mengoyak bumi, menimbulkan getaran kecil dalam radius beberapa kilometer, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut, tidak tahu apa yang terjadi. Namun, Xiaoping tidak mempedulikan hal sepele seperti itu. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada budidaya pohon spiritual lima elemen. Saat akarnya menggali ke dalam tanah, menyerap kekuatan lima elemen dunia, pohon spiritual lima elemen mulai tumbuh dengan pesat. Ia praktis mencabut dirinya sendiri dari tanah, tumbuh hingga ketinggian lebih dari seratus meter dalam sekejap. Di distrik kecil ini, sungguh mengejutkan memiliki lima pohon yang tingginya lebih dari seratus meter. Dapat dikatakan bahwa mereka menonjol dari yang lain. Namun, ketika pohon spiritual lima elemen tumbuh, mereka beresonansi satu sama lain dan secara otomatis membentuk domen lima elemen. Domen ini menyelimuti seluruh vila. Segera, kabut abu-abu muncul dari sekeliling, menghalangi sekeliling vila. Orang luar sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam vila. Saat ini, seluruh vila dipenuhi energi lima elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Tampaknya telah membentuk sebuah surga kecil. Berkultivasi di tempat ini pasti akan mempercepat budidaya seseorang. Bahkan dibandingkan dengan dunia kultivasi seperti alam klaud, dunia ini tidak kalah. Api kehidupan. Mata siaping menunjukkan secercah cahaya. Dia memanipulasi api kehidupan dan membagi jejak api asal kehidupan menjadi pohon spiritual lima elemen. Dengan cara ini, sedikit api asal kehidupan akan ada di tubuh pohon spiritual lima elemen. Ibarat benih api abadi yang tidak akan pernah padam. Ia juga dapat menyerap energi esensi dunia dan terus memperkuat sedikit energi asal ini. Baiklah, dengan cara ini, pohon spiritual lima elemen dapat tumbuh di tempat ini. Siaping sangat puas. Dia sengaja membagi jejak api asal kehidupan ke dalam tubuh pohon spiritual lima elemen. Dengan cara ini, dia tidak perlu terus-menerus menyediakan energi api kehidupan untuk mendorong pertumbuhan mereka. Nak, apa yang sebenarnya terjadi? Saat ini, ayahnya, Xia Chuan Liu, dan ibunya, Huang Lansin, juga bangun. Ketika mereka sampai di halaman, seluruh villa telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Mereka tidak tahu kapan, tapi ada lima pohon yang menjulang tinggi di halaman, dan villa itu dipenuhi aura abu-abu, menutupi sekeliling seolah-olah membentuk sebuah domain. Ketika mereka melihat kelima pohon tersebut, mereka langsung mengetahui bahwa kelima pohon tersebut luar biasa. Itu pasti benda aneh di langit dan bumi. Apakah ini sudah subuh? Xia Ping mendongak. Ternyata ketika dia menanam lima pohon spiritual lima elemen ini, satu malam telah berlalu, dan sekarang keesokan paginya. Dia tersenyum tipis dan segera memberitahu orang tuanya asal-muasal pohon spiritual lima elemen. Apa? Xia Chuan Liu dan Huang Lansin keduanya terkejut. Kemunculan buah roh lima elemen saja sudah cukup mengejutkan orang, namun kini putra mereka telah menanam pohon spiritual semacam ini. Bukankah itu berarti buah rohani seperti itu bisa sering dihasilkan di masa depan? Di masa depan, raja tidak akan berharga sama sekali. Sekalipun mereka orang biasa, mereka tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada keraguan bahwa kemunculan buah spiritual lima elemen akan mengubah pola seluruh dunia. Kedepannya pasti akan memasuki era raja, dan semua orang bisa menjadi raja. Berita ini terlalu besar, ayah tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Xia Chuan Liu telah mengalami banyak hal tahun ini, tapi dia tidak begitu terkejut seperti sekarang. Ia merasa pertumbuhan putranya tahun ini terlalu cepat, di luar imajinasi. Tidak apa-apa. Xia Ping tersenyum sedikit. Ketika saya meninggalkan alam awan, saya akan menyerahkan pohon spiritual lima elemen ini kepada Anda, ayah. Jika orang lain ingin menukarnya, Anda dapat meminta mereka untuk memberikan harta berharga. Koin federal tidak diterima. Dia punya cukup koin federal, dan dia tidak bisa membelanjakan semuanya. Terlebih lagi, setelah memasuki alam semesta, koin federal hanyalah selembar kertas bekas dan tidak berharga sama sekali, jadi dia juga berencana untuk memberikan semua koin federal yang dia miliki kepada orang tuanya untuk diurus. Oke. Xia Chuan Liu mengangguk, dan pada saat yang sama, dia sangat bersemangat. Dengan adanya lima elemen buah rohani ini, seluruh dunia harus menjilatnya. Seseorang ingin merampoknya, apakah dia menanyakan robot alam kekuatan ilahi ini? Jika berani datang, mereka akan mati. Yang paling penting, mereka juga telah mengambil buah spiritual lima elemen. Dia percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk menerobos dengan cepat dan menerobos ke alam raja dalam satu gerakan. Dengan cara ini, mereka juga memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. 1084. Keesokan harinya, Villa Keluarga Xia. Saat ini, ada tentara yang padat dan puluhan kapal perang melayang tinggi di langit. Dengan Villa Keluarga Xia sebagai pusatnya, seluruh komunitas diusir dan dibeli secara paksa oleh pemerintah federal. Dapat dikatakan bahwa ini adalah komunitas paling mewah di kota Tiansui. Kecuali keluarga Xia, tidak ada orang lain yang diizinkan tinggal di tempat ini. Dapat dikatakan bahwa komunitas ini telah menjadi kawasan terlarang militer terpenting di planet Yanhuang. Siapapun yang berani melakukan pelanggaran akan dibunuh tanpa pertimbangan apapun, bahkan raja terkuat pun tidak terkecuali. Tentu saja, orang-orang yang pindah ini juga mendapat kompensasi yang cukup dan tidak akan menderita. Tindakan seperti itu juga mengejutkan warga kota Tiansui. Iya Tuhan, tahukah kamu? Komunitas vila paling mewah di kota Tiansui kami telah dibersihkan oleh tentara. Hanya keluarga Xia yang diperbolehkan tinggal di dalamnya. Tidak ada orang lain yang diizinkan untuk tinggal. Luar biasa, keluarga Xia sangat kuat, bukankah yang lain keberatan? Keberatan, anggota pemerintah federal dan presiden telah maju. Siapa yang berani menolak? Apakah mereka lelah hidup? Mengapa ini terjadi tiba-tiba? Saya tidak tahu. Menurut orang-orang yang tinggal di komunitas tersebut, suatu hari kabut tiba-tiba muncul di vila keluarga Xia, menyelimuti sekeliling. Itu sangat misterius. Karena itulah pemerintah federal menjadi khawatir. Itu dikatakan bahwa raja yang tak terkalahkan telah datang, dan dia kembali dari alam langit. Iya Tuhan, raja yang tak terkalahkan. Inilah eksistensi tertinggi umat manusia. Dia jarang muncul di planet Yan Huang. Dia pada dasarnya menjaga alam langit untuk mencegah perubahan besar. Saya tidak berharap dia kembali. Tampaknya sesuatu yang besar telah terjadi. Keluarga Xia ini benar-benar baik-baik saja akhir-akhir ini. Saat itu, Xia Cuan Liu hanyalah seorang petugas penegak hukum kota yang menyapu jalanan. Sekarang, bahkan presiden federasi dan raja yang tak terkalahkan harus melakukan kunjungan pribadi. Ini terlalu sulit dipercaya. Itu semua karena Xia Cuan Liu melahirkan seorang putra yang baik. Putraku tidak baik. Dia mahir dalam makan, minum, dan berjudi, tetapi dia tidak tahu seni bela diri. Lebih baik makan daging babi panggang daripada memakannya. Itu pasti karena keluarga Xia memiliki Feng Shui yang baik. Setelah terakumulasi selama puluhan tahun, mereka akhirnya memiliki orang yang mampu di generasi ini. Inilah yang disebut persiapan yang baik. Ada hal seperti itu. Sepertinya aku harus pergi ke makam leluhur keluarga Xia untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan ki abadi. Di kota Tian Sui, banyak orang mendiskusikan masalah ini di waktu luang mereka. Bisa dikatakan ini adalah hal terbesar dalam sejarah kota kecil lapis ketiga ini. Namun yang tidak diketahui oleh orang-orang biasa ini adalah bahwa nasib seluruh kota air langit telah berubah secara dramatis. Beberapa pejabat senior di kota Tian Sui telah menerima kabar bahwa kota ini akan menjadi pusat planet Yan Huang di masa depan, dan bahkan ibu kota distrik Yang Zhu akan pindah ke sini. Saat ini, di halaman belakang vila keluarga Xia, Gu Silai, Sun Yang Dao, Liu Wuming, dan 13 raja tak terkalahkan lainnya semuanya ada di sini. Adapun raja lainnya, mereka juga ingin datang, tetapi mereka tidak memiliki kualifikasi untuk itu. Mereka semua memandang pohon roh lima elemen dengan penuh semangat. Sebagai makhluk tingkat ilahi, mereka secara naluriah tahu betapa hebatnya pohon dewa ini. Bisa dikatakan itu adalah keajaiban alam. Xia Ping, apakah ini pohon roh lima elemen yang dapat menghasilkan buah roh lima elemen? Gu Si sangat bersemangat. Dia pernah mendengar tentang legenda pohon roh lima elemen sebelumnya, tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang setelah dia melihatnya, dia merasa itu sungguh luar biasa. Dia tahu keajaiban buah roh lima elemen. Tidak peduli seberapa rendah bakat seseorang, selama mereka mengambilnya, mereka akan segera maju ke alam raja. Jika ini bukan keajaiban alam, lalu apa? Itu benar, Xia Ping mengangguk. Sun Yang Dao bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah dikatakan bahwa pohon roh lima elemen sulit untuk bertahan hidup? Tanpa budidaya lima ras, pohon roh lima elemen akan segera layu dan tidak dapat menumbuhkan buah roh. Jangan khawatir, saya punya metode kultivasi khusus. Xia Ping berkata sambil tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apa-apa karena itu rahasianya. Mendengar hal itu, mereka tidak bertanya lagi. Bagaimanapun, mereka juga tahu bahwa Xia Ping memiliki rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Hanya pesawat luar angkasa yang cukup untuk menghancurkan bandit alien sudah cukup untuk mengejutkan seluruh alam langit. Entah kartu truf apa lagi yang dimiliki anak ini, jadi mereka tidak curiga. Berapa banyak buah roh lima elemen yang dapat dihasilkannya? Liu Wuming menanyakan pertanyaan kunci ini. Jika dibudidayakan dengan benar, ia seharusnya mampu menghasilkan seratus buah roh lima elemen setahun. Xia Ping mengulurkan jarinya. Jika dibudidayakan oleh lima ras, pasti tidak akan mampu menghasilkan begitu banyak, tetapi sekarang mereka memiliki api kehidupan di tubuh mereka, kecepatan pertumbuhannya berkali-kali lebih cepat daripada pohon roh lima elemen biasa, dan mereka juga memiliki energi kehidupan yang cukup. Bahkan jika pohon roh lima elemen terus berevolusi, ia tidak hanya akan menghasilkan seratus buah roh lima elemen setahun. Kedepannya mungkin bisa menghasilkan dua ratus, lima ratus, seribu, atau bahkan sepuluh ribu. Seratus. Mendengar ini, Gu Yilai dan Raja tak terkalahkan lainnya sangat bersemangat. Ini adalah angka yang luar biasa, yang berarti bahwa di masa depan, akan ada seratus raja alam istana ungu yang lahir setiap tahunnya. Kita harus tahu bahwa di masa lalu, dunia manusia sangat beruntung memiliki satu raja per tahun. Terkadang, mungkin tidak ada satu pun dalam beberapa tahun. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mencapai alam raja. Mereka dapat membayangkan bahwa di masa depan, raja mungkin tidak akan berharga di dunia manusia, dan jumlah raja yang tak terkalahkan akan meningkat secara eksponensial. Bahkan sekelompok raja tak terkalahkan bisa ditambahkan. Jika sebelumnya, mereka masih khawatir kemunculan raja tak terkalahkan akan mengancam status mereka. Tapi sejak mereka melihat bandit shell merah dan merasa lemah dan tidak berdaya di bawah kekuasaan alien, mereka tidak memikirkan hal ini sama sekali. Semakin kuat manusia, semakin besar peluang mereka untuk bertahan hidup di alam semesta. Jika hanya ada sedikit manusia yang kuat, mereka mungkin akan diserang oleh alien lagi di masa depan. Pada saat itu, mungkin tidak mudah untuk menghadapinya. Oleh karena itu, tentu saja mereka berharap semakin banyak manusia yang kuat, semakin baik. Dengan begitu, mereka akan memiliki kekuatan lebih untuk melawan alien. Setelah menjadi penguasa alam cloud, pandangan manusia tidak lagi terbatas pada alam cloud. Mereka telah mengarahkan pandangan mereka ke kedalaman alam semesta, bersaing dengan ribuan ras di langit. Namun, buah roh lima elemen ini ditanam oleh saya. Jika ada di antara Anda yang ingin menukarnya, Anda harus memberi saya harta karun. Siaping tersenyum dan langsung menyatakan tujuannya. Tentu saja, ini diperoleh oleh teman kecil sia, jadi tentu saja itu milikmu. Kami tidak akan merampokmu. Guilai dan yang lainnya tersenyum, memahami bahwa Siaping tidak mau dirugikan. Namun, bahkan jika mereka harus menyerahkan harta karun, ada banyak sekali guru di alam awan yang sangat ingin mendapatkan buah roh lima elemen. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan terbaik untuk menerobos ke alam raja, terutama para guru yang berada di akhir masa hidup mereka. Mereka rela bangkrut. Siaping tidak khawatir tidak ada yang mau menukarnya. Selanjutnya adalah pergi ke alam semesta. 1085. Seminggu kemudian, Dewa Bulan meninggalkan alam langit dan berangkat menuju alam semesta. Siaping menggunakan waktu minggu ini untuk menangani semua masalah, menghilangkan kekhawatirannya. Pada saat yang sama, dia juga kembali ke alam langit dan menemukan Feng Hetang. Karena Feng Hetang adalah adik laki-lakinya selama bertahun-tahun, dia juga memberi Feng Hetang sebagian dari buah roh lima elemen, yang membuat budidaya seni bela dirinya berkembang pesat. Bagaimanapun, setelah pohon roh lima elemen berhasil ditanam, buah roh lima elemen tidak lagi berharga baginya, jadi tidak masalah untuk memberikan Feng Hetang. Awalnya, dia juga ingin menemukan Churong dan yang lainnya, tetapi setelah menunggu selama seminggu, dia tidak melihat mereka muncul. Dia tidak tahu kemana mereka pergi, dan bahkan deteksi satelit pun tidak dapat menemukan posisi mereka. Jadi Siaping menyerah dan langsung pergi ke alam semesta. Langit berbintang yang indah. Dewa bulan berlayar di alam semesta. Siaping dapat dengan jelas melihat pemandangan di luar langit berbintang melalui proyeksi virtual pesawat ruang angkasa. Ada bintang-bintang padat di sekelilingnya, bermekaran dengan ribuan sinar cahaya. Di kejauhan tampak alam semesta yang luas dan tak terbatas. Saat itu gelap, dan dia tidak bisa melihat ujungnya, dia juga tidak bisa melihat batasnya. Seolah-olah dia berada di ruang kehampaan, dan tidak ada arah seperti atas dan bawah, kiri dan kanan. Jika seseorang tidak mengenal alam semesta, mereka akan tersesat di ruang tanpa akhir dalam sekejap, dan mereka tidak akan tahu ke mana mereka harus pergi. Itu lebih menakutkan daripada labirin manapun di dunia. Untungnya, Siaping memiliki otak yang berpengalaman seperti Corin. Ia sudah terbiasa menafigasi alam semesta, jadi dia sangat lega menyerahkan segalanya kepada Corin. Corin, kita mau ke mana? Siaping berbalik dan bertanya. Dia belum menanyakan Corin tentang tujuannya kali ini. Jagoan? Corin melompat keluar dan berkata, tahukah Anda bagaimana kekuatan alam semesta didistribusikan? Aku tidak tahu. Siaping berkata jujur. Aku tidak tahu, orang tua ini akan memberitahumu. Corin mengelus janggut putihnya, saya yakin Anda juga mempelajari beberapa pengetahuan sederhana tentang alam semesta di Yan Huang Star, konsep dasar planet, galaksi, dan bidang bintang. Sederhananya, galaksi adalah gabungan dari planet hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan bidang bintang adalah wilayah yang dibentuk oleh puluhan ribu galaksi. Namun, wilayah ini sangat luas, di luar imajinasi makhluk biasa. Jadi, kamu juga harus tahu betapa menakutkannya kekuatan yang menguasai bidang bintang. Siaping mengangguk, sebuah planet yang memiliki kehidupan dapat menghidupi setidaknya miliaran orang, dan beberapa bahkan dapat menghidupi puluhan miliar orang. Berapa banyak planet layak huni yang ada di satu galaksi? Meski sebagian besar merupakan planet yang tidak layak huni, setidaknya terdapat satu juta planet yang dapat dihuni. Ada puluhan ribu galaksi di area bintang, sehingga jumlah makhluk hidup di area bintang tidak terhitung banyaknya. Dibandingkan dengan Cloud Realm, yang huang star hanyalah setetes air di lautan. Dari sini, dapat dibayangkan bahwa kekuatan yang dapat menguasai seluruh star field sungguh tidak terbayangkan. Yang terlemah adalah planet, di susul negara. Yang hanya bisa mengendalikan satu planet pada dasarnya adalah planet asli yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Namun, ada beberapa negara kuat di alam semesta yang mampu mengendalikan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan planet, menguasai suatu wilayah. Korin melanjutkan, tetapi kekuatan terkuat di alam semesta bukanlah negara, melainkan sekte seni bela diri. Dia memandang Siaping dengan ekspresi sangat serius. Sekte seni bela diri. Siaping mengedipkan matanya dan tidak berbicara, mendengarkan Korin melanjutkan. Iya, sekte tingkat suci dapat mengendalikan negara-negara kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Mereka dapat menguasai satu atau bahkan beberapa area bintang, dan banyak sekali planet yang berada di bawah yurisdiksi sekte tingkat suci ini. Korin berkata dengan suara yang dalam, di area bintang ini, ada banyak negara. Penguasa mereka, atau petinggi tingkat tinggi, pada dasarnya berasal dari sekte tingkat suci ini. Atau mereka langsung mengirimkan muridnya untuk mengambil posisi penting dan bertanggung jawab mengelola setiap negara di alam semesta. Di masa lalu, sekte bintang segudang juga seperti ini, menguasai area bintang, mengendalikan kehidupan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, merenggut nyawa mereka. Dia sangat emosional, sangat bernostalgia. Di masa lalu, sekte bintang segudang sangat kuat, hanya berjalan ke samping. Ia juga bisa mengandalkan kekuatan tuannya untuk dihormati dimanapun, dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Manajemen langsung Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah semua negara di alam semesta memiliki sistem federal, dengan pemilihan umum universal? Tidak-tidak-tidak. Corin menggelengkan kepalanya, alam semesta begitu besar, bagaimana sebuah sistem bisa mewakili segalanya? Ada juga sistem kerajaan, sistem diktator, sistem pemilu, sistem perbudakan, dan bahkan sistem kesukuan. Tapi tidak masalah, presiden atau raja tidak membutuhkan murid sekte ini untuk mengambil posisi tersebut. Selama posisi penting diawasi oleh murid sekte tersebut, itu sudah cukup. Sedangkan untuk sekte tingkat suci, mereka tidak tertarik untuk mengelolanya. Selama negara-negara ini dapat menyediakan banyak sumber daya budidaya bagi sekte tersebut, tidak ada masalah siapa yang menjadi penguasanya. Tentu saja, para pemimpin negara-negara alam semesta ini tidak bodoh, terutama negara-negara alam semesta yang kuat dengan sistem kerajaan. Mereka akan memilih untuk mengirim murid kerajaan mereka untuk bergabung dengan sekte tersebut. Faktanya, mereka juga merupakan bagian dari sekte tingkat suci, dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Mendengar kata-kata ini, mata siaping berkedip, jadi begitu. Kamu ingin aku pergi ke alam semesta kali ini? Mungkinkah kamu ingin aku bergabung dengan sekte Sein Level? Ya. Corin mengangguk. Tapi bukankah aku murid dari sekte bintang segudang? Bagaimana saya bisa bergabung dengan sekte lain? Siaping bertanya. Bodoh. Corin berkata dengan nada menghina, jika sekte bintang segudang masih ada, tentu saja Anda tidak perlu bergabung dengan sekte lain, tetapi sekarang sekte bintang segudang telah binasa, mengapa repot-repot? Tahukah Anda betapa sulitnya bertahan hidup di alam semesta tanpa pendukung yang besar? Dapat dikatakan sulit untuk bergerak satu inci pun. Jika Anda sedikit menyinggung orang besar dengan kedalaman yang tidak diketahui, Anda akan mati tanpa kuburan. Pertama-tama, memasuki alam semesta, yang terpenting hanyalah kelangsungan hidup. Selain itu, bergabung dengan sekte tingkat suci memiliki banyak manfaat. Mereka memiliki sistem pelatihan yang sempurna, sumber daya budidaya yang banyak, Anda juga dapat mempelajari banyak buku rahasia seni bela diri yang berharga, dan bahkan ada sekelompok besar saudara senior dan junior. Untuk membantumu. Jika kamu tidak bergabung, bukankah itu bodoh? Dia membenci besi karena tidak bisa menjadi baja, dan menjelaskan banyak manfaat bergabung dengan sekte Sein Level. Siaping merasa bahwa Korin lebih berbahaya daripada manusia, dan tahu cara maju dan mundur. Bisa dibilang Korin sudah benar-benar menjadi rubah tua. Oke, tapi alam semesta ini luas, sekte Sein Level mana yang harus saya ikuti? Siaping bingung. Dia bingung tentang masalah alam semesta, dan tidak tahu apa-apa. Yakinlah, setelah penyelidikan berkelanjutan orang tua ini, sesuai dengan kebutuhan, pengalaman, kualifikasi, dan sebagainya, orang tua ini telah membantu Anda memilih sekte yang ingin Anda ikuti. 1086. Sekte Langit dan Bumi Mendengar ini, Siaping sangat bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama sekte ini. Namun, dia telah mendengar Korin mengatakan bahwa Cloud World berada di bawah yurisdiksi Soaring Cloud Sec. Kenapa dia tidak bergabung dengan Soaring Cloud Sec? Korin juga memahami pikiran Siaping. Anda pasti sangat bingung mengapa tidak bergabung dengan Soaring Cloud Sec. Memang, Soaring Cloud Sec juga sangat kuat. Ini adalah sekte kelas Sein dan memiliki yurisdiksi atas bidang bintang lima, bidang bintang awan merah, bidang bintang awan biru, bidang bintang awan hijau, bidang bintang awan putih, dan bidang bintang awan mengalir. Menurut dugaanku, Cloud World berada di sudut terpencil dari flowing cloud star field. Tapi pikirkan baik-baik, hal baik apa yang Anda lakukan di universe virtual network? Siaping mengedipkan matanya. Saya tidak melakukan apapun. Diam. Korin mengertakan gigi. Masih berpura-pura. Siapa yang tahu berapa banyak keluarga bangsawan yang kamu sakiti ketika kamu memasuki desa pemula? Keluarga bangsawan itu adalah kekuatan penting dari Soaring Cloud Sec. Jika kamu bergabung dengan Soaring Cloud Sec dan mereka mengetahui identitas aslimu, kamu pasti akan menderita. Jangan berpikir bahwa mereka akan melupakan hal-hal ini dalam waktu singkat. Dia merasa mengalami nasib buruk selama delapan kali seumur hidup. Meskipun bakat anak ini bagus, dia terlalu pandai menimbulkan masalah. Dia bahkan belum memasuki alam semesta dan telah menyinggung banyak musuh kuat. Dia tidak bisa membayangkan jika dia ditemukan oleh keluarga bangsawan itu, akan menjadi hukuman ringan jika anak ini dikuliti hidup-hidup. Tentu saja, tidak mengizinkanmu bergabung dengan Soaring Cloud Sec hanyalah sebagian kecil alasannya. Korin berkata dengan suara yang dalam, yang penting adalah Soaring Cloud Sec sangat ketat dalam merekrut murid. Mereka hanya merekrut mereka yang memiliki latar belakang bersih, dan mereka harus manusia dari lima bidang bintang utama. Tetapi Anda adalah penduduk asli dan termasuk dalam kategori penduduk tidak terdaftar tanpa identitas. Anda tidak terdaftar oleh Soaring Cloud Sec, jadi meskipun Anda ingin bergabung dengan Soaring Cloud Sec, tidak mungkin. Itu menunjukkan alasan sebenarnya mengapa Siaping tidak bisa bergabung dengan Soaring Cloud Sec. Siaping mengangguk. Faktanya, bukan hanya dia. Seluruh Cloud World dan Yan Huang Star dianggap sebagai penduduk tidak terdaftar. Mereka tidak terdaftar oleh Soaring Cloud Sec, jadi tidak ada catatan di alam semesta. Nyatanya, hal ini juga menjadi kendala bagi penduduk asli untuk memasuki alam semesta. Tanpa adanya catatan identitas, sulit untuk mengajukan berbagai macam dokumen, dan sulit untuk berintegrasi ke dalam masyarakat semesta. Namun, Sekte Kiankun berbeda. Sekte ini menganjurkan pendidikan tanpa diskriminasi. Korin berkata, sejauh menyangkut fraksi langit dan bumi, mereka tidak akan peduli dengan asal usulmu, juga tidak akan peduli dengan masa lalumu. Selama kamu memiliki cukup bakat, kamu dapat bergabung dengan fraksi langit dan bumi. Selain itu, Sekte Kiankun adalah sekte tingkat suci, bahkan sedikit lebih kuat dari Sekte Lingyun. Sekte ini menguasai enam bidang bintang. Itulah mengapa kamu sangat cocok bergabung dengan Sekte Kiankun untuk berkultivasi dan terus berkembang. Ia memandang Xiaoping. Di mana Sekte Langit dan Bumi? Xiaoping bertanya. Dia pun memahami maksud Korin. Memang benar, bergabung dengan fraksi Kiankun adalah pilihan terbaik. Sebenarnya, fraksi langit dan bumi dan fraksi awan melonjak adalah tetangga. Wilayah bintang mereka berdekatan satu sama lain, dan tidak jauh dari alam awan. Immortal Chat berkata, selama kita melompati ruang angkasa selama lebih dari seminggu, kita dapat dengan cepat sampai di markas Sekolah Kiankun, bintang Kiankun. Bintang alam semesta. Xiaoping memandang Korin dan tidak berbicara. Ia, bintang semesta adalah markas besar fraksi langit dan bumi, inti dari enam bidang bintang. Hampir semua ahli dari fraksi langit dan bumi berkumpul di planet ini. Korin tersenyum tipis, ukuran planet ini sangat besar, berkali-kali lipat lebih besar dari planet Yan Huang Anda. Jika Anda harus membandingkannya, ukurannya sekitar dua kali lipat matahari. Gravitasi di planet ini setara dengan 20 kali lipat gravitasi planet Yan Huang. Orang-orang biasa di planet Yan Huang tidak dapat bertahan hidup di sana. Hanya para kultifator yang telah mencapai alam rumah ungu yang dapat bertahan. Namun, sumber daya di planet ini berkali-kali lipat lebih kaya daripada sumber daya di alam awan. Tempat ini bisa disebut sebagai surga sungguhan, sehingga fraksi langit dan bumi mendirikan sekte mereka di planet ini. Pada saat ini, kebetulan adalah hari ketika fraksi langit dan bumi merekrut murid luar setiap empat tahun sekali. Jadi kali ini, ketika Anda pergi ke bintang semesta, Anda akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan fraksi langit dan bumi. Bintang alam semesta. Xiaoping mengepalkan tangannya, menantikannya. Planet tak dikenal yang ia tuju sangat makmur dan memiliki banyak ahli. Seorang kultifator seperti dia diperkirakan hampir sama dengan semut. Kali ini, ia berkesempatan melihat para ahli jenius dari berbagai ras di alam semesta. Selain itu, dengan mengandalkan sumber daya sekte tingkat Sein, dia juga memiliki kesempatan untuk berkembang dengan cepat dan maju kerana seni bela diri yang lebih tinggi. Ingat, saat kamu pergi ke Universitas Star kali ini, para jenius dari enam bintang utama akan berkumpul. Mereka semua akan tampil mati-matian untuk bergabung dengan fraksi langit dan bumi dan menjadi murid luar. Corin berkata dengan sungguh-sungguh, sebagian besar dari para jenius yang datang dari jauh ini memiliki dasar yang dalam. Mereka mungkin adalah pewaris dari suatu keluarga kuno, pangeran dari suatu kerajaan, atau keturunan dari beberapa monster tua. Singkatnya, latar belakang mereka tidak dapat diduga. Ingat, ketika kamu berpartisipasi dalam ujian masuk fraksi langit dan bumi, kamu harus tetap low profile. Jangan menjadi pusat perhatian. Yang terbaik adalah diam-diam bergabung dengan fraksi langit dan bumi dan perlahan-lahan tumbuh, berpura-pura menjadi seekor babi untuk memakan seekor harimau. Dia memperingatkan Siaping bahwa hal terpenting yang harus dilakukan ketika pergi ke alam semesta adalah tetap bersikap low profile. Mereka yang terkenal seringkali meninggal paling cepat. Yah, aku tahu. Siaping menepuk dadanya dan berjanji. Sudut mulut Korin bergerak-gerak. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu mendapat firasat buruk. Tapi kita butuh tujuh atau delapan hari untuk tiba. Ini terlalu lama. Adakah cara untuk pergi lebih cepat? Siaping menyentuh dagunya, merasa bahwa perjalanan di alam semesta yang gelap dan tanpa batas selama tujuh atau delapan hari benar-benar merupakan perjalanan yang panjang. Tidak mungkin, ini sudah menjadi kecepatan tercepat. Korin mengulurkan tangannya, lagi pula, ini karena saya memiliki petarute langit berbintang yang lengkap dan menemukan rute tercepat. Jika itu adalah orang biasa, meskipun mereka berlayar selama beberapa bulan, mereka mungkin tidak dapat tiba. Di alam semesta, petarute langit berbintang sangatlah penting. Bagaimanapun, alam semesta ini terlalu rumit. Tanpa petarute yang akurat, seseorang akan tersesat. Terkadang, berputar-putar di tempat yang sama selama beberapa bulan adalah hal yang wajar. Jika pesawat luar angkasa Tuan Tua dalam kondisi baik, kita bisa tiba dalam beberapa jam, tapi sekarang hal itu tidak mungkin. Korin menyatakan tidak mungkin. Kapal Dewa Bulan ini telah melakukan yang terbaik untuk bertransformasi. Jika itu adalah kapal Dewa Bulan sebelumnya, diperkirakan tidak akan bisa melakukan perjalanan di alam semesta. Setelah terbang lebih dari 10 tahun cahaya, ia akan ditembak jatuh oleh meteorit yang terbang kemana-mana di alam semesta, atau ia tidak akan mampu menahan kecepatan cepat pesawat luar angkasa, yang menyebabkan seluruh pesawat luar angkasa hancur. Jika itu masalahnya, lupakan saja. Siaping mengangguk. Jika Anda merasa bosan, Anda bisa masuk ke jaringan virtual semesta. Terkadang, orang yang melakukan perjalanan di alam semesta akan memasuki jaringan tersebut untuk menghabiskan waktu. Saran Korin Jaringan Virtual Semesta 1087 Universe Virtual Network, Desa Pemula Suara mendesing. Siaping sekali lagi memasuki jaringan virtual universe dan muncul di desa pemula. Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat siapapun. Mungkin ini bukan waktu yang tepat, jadi tidak banyak orang yang online. Namun, dia tidak memperhatikannya. Dia langsung menemui kepala desa dan meminta untuk meninggalkan desa. Baiklah, menurut ujian, Wu Udi memenuhi syarat untuk meninggalkan desa pemula. Dia bisa menuju ke kota tingkat rendah. Kepala desa dari desa pemula mengangguk. Dia tahu bahwa siaping sekarang berada di alam rumah ungu dan bisa meninggalkan desa pemula. Kota kelas rendah. Maksudnya itu apa? Siaping bingung. Korin menjelaskan, di ruang seni bela diri ini, setelah meninggalkan desa pemula, Anda dapat pergi ke kota, tetapi perbedaan antar kota juga berbeda. Ada tiga tingkatan, kota tingkat rendah, kota tingkat menengah, dan kota tingkat tinggi. Kota tingkat. Penggarap alam rumah ungu, alam pemenuhan, dan alam kemampuan ilahi diizinkan memasuki kota tingkat rendah. Hanya alam pemurnian harta karun, alam api sejati, dan alam inti emas yang dapat memasuki kota perantara. Hanya mereka yang berada di alam kembali, alam transendensi, dan alam kesengsaraan petir yang dapat memasuki kota-kota kelas atas. Tiga tingkat kota yang berbeda dipisahkan dengan jelas. Jika Anda tidak mencapai tingkat yang sesuai, Anda tidak akan bisa memasuki kota yang sesuai. Dikatakan bahwa ada kota utama di atas kota kelas atas. Itu adalah tempat suci yang hanya bisa dimasuki oleh para sage. Siaping mengangguk, mengungkapkan pemahamannya. Lagipula, kota ini berbeda dengan desa pemula. Kota ini adalah zona aman mutlak, dan tidak ada yang bisa bertarung di kota. Tentu saja, begitu kamu meninggalkan kota, kamu bisa bertarung di hutan belantara. Korin melanjutkan, namun, banyak sumber daya dan peluang yang hanya dapat diperoleh di alam liar, jadi jika ingin memperoleh manfaat, Anda hanya bisa pergi ke alam liar untuk berpetualang dan bertarung. Pada saat itu, suara kepala desa pemula terdengar lagi. Uwudi, total ada 8.763 kota kelas rendah yang bisa kamu datangi. Mana yang akan kamu pilih? Terserah, kita akan pergi ke yang terdekat. Siaping tidak terlalu peduli. Kepala desa mahasiswa baru, baiklah, pemilihan acak. Uwudi akan menuju ke kota tingkat rendah, kota timur jauh. Seberkas cahaya segera menyelimuti tubuh Siaping, dan detik berikutnya, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Boom gelombang-gelombang. Ketika Siaping membuka matanya, dia menemukan dirinya berada di tengah-tengah susunan teleportasi kota besar. Ada arus kuda dan kereta yang tak ada habisnya di mana-mana, dan orang-orang datang dan pergi. Ini adalah kota kuno, seperti ibu kota kuno. Ada suasana antik di mana-mana, bersilangan dan meluas ke segala arah. Bangunan di sekitarnya semuanya terbuat dari batu-batu besar. Wuss. Pada saat yang sama, ada kilatan cahaya di sekitar susunan teleportasi dari waktu ke waktu. Banyak orang keluar dari susunan teleportasi. Beberapa dari mereka baru saja keluar dari desa pemula, beberapa telah berteleportasi dari kota tingkat rendah lainnya, dan beberapa baru saja online. Singkatnya, tempat itu sangat ramai dan ramai. Sekilas, setidaknya ada ratusan ribu orang di tempat ini. Betapa hidup. Siaping mengelus dagunya dan melihat sekeliling. Dia merasa kota timur jauh ini jauh lebih hidup daripada desa pemula. Ada orang yang datang dan pergi, dan banyak sekali ras dari alam semesta muncul di tempat ini. Benar, aku ingin tahu apakah ada cara untuk mendapatkan kredit semesta dalam jumlah besar. Siaping merasa dia membutuhkan dolar semesta dalam jumlah besar. Lagi pula, di alam semesta, tanpa uang, akan sulit untuk bergerak satu inci pun. Sumber daya budidaya saja akan menghabiskan banyak uang. Meskipun ia telah memperoleh 49 juta koin alam semesta dari desa pemula, yang sudah dianggap sebagai kekayaan besar di mata alien biasa, namun untuk rencana masa depannya, itu hanyalah setetes air di ember. Anda ingin menghasilkan uang di dunia maya. Hanya ada satu kata untuk menggambarkannya, sulit, sulit, sulit. Corin menggelengkan kepalanya, sebagian besar alien hanya bisa mengeluarkan uang di internet, dan sangat sedikit yang bisa menghasilkan uang. Hal ini terutama berlaku bagi para kultifator di dunia istana Valet. Jalur asal sangatlah sulit. Kebanyakan orang hanya bisa keluar bekerja, menyajikan hidangan, menjadi pelayan, masuk pabrik sebagai pekerja perakitan, atau menjaga pintu bagi orang kaya. Mereka bisa dipukuli dan dimarahi, dan mereka mendapat 10 dolar semesta per jam. Mereka bekerja 8 jam sehari, dan dapatkan gaji sekitar 2000 dolar semesta per bulan, dengan gaji yang sedikit. Mereka makan dan minum, membayar sewa, air, listrik, dan sebagainya, ditambah pelatihan, dan mereka tidak punya uang lagi. Tapi itu tidak masalah. Ini baru permulaan. Saat Anda maju ke alam kekuatan ilahi, atau bahkan alam pemenuhan, akan ada lebih banyak cara untuk menghasilkan uang, dan Anda bisa menjadi orang kaya. Tetapi butuh ratusan atau ribuan tahun untuk terakumulasi, jadi Anda bisa meluangkan waktu. Itu telah merumuskan rencana seribu tahun bagi Siaping untuk perlahan-lahan maju ke alam pemurnian artefak, membumi, mantap dan pasti, menghabiskan ratusan tahun waktu budidaya. Dengan cara ini, Siaping perlahan bisa tumbuh dan menjadi pembangkit tenaga listrik di alam semesta. Meski memakan waktu lama, itu sangat aman, dan dia tidak akan menghadapi terlalu banyak bahaya. Di alam semesta, menjadi luar biasa pada awalnya bukanlah apa-apa. Yang penting adalah siapa yang hidup lebih lama, dan siapa yang akan menjadi pemenang akhir. Apakah tidak ada cara untuk menjadi kaya dalam semalam? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Omong kosong. Corin jengkel atas kegagalan Siaping memenuhi harapannya, jangan berpikir untuk menjadi kaya dalam semalam. Anda tidak bisa menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Banyak orang menjadi tidak berguna karena hayalan ilusi seperti itu. Tidak dapat disangkal bahwa memang ada orang seperti itu di dunia ini, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Yang harus kamu lakukan adalah bersikap rendah hati dan perlahan-lahan tumbuh dewasa. Ia mencoba yang terbaik untuk menghalangi Siaping. Adik laki-laki. Tiba-tiba, sesosok muncul di hadapannya. Itu adalah seorang pria parubaya dengan mulut menonjol dan pipi monyet, mengenakan kemeja berbunga-bunga, tampak seperti pengusaha pengkhianat. Dia langsung memblokir di depan Siaping. Apa masalahnya? Siaping dengan penasaran menatap pria parubaya yang tiba-tiba muncul. Melihat penampilanmu, kamu seharusnya adalah seseorang yang baru saja memasuki kota tingkat rendah. Pria parubaya itu tersenyum tipis. Siaping mengangguk, ya, bagaimana kamu tahu? Yah, aku sangat pandai menilai orang. Pria berkemeja bunga-bunga itu memiliki ekspresi bangga di wajahnya, tapi di dalam hatinya, dia sangat menghina. Nak, kamu keluar dari susunan teleportasi dan melihat sekeliling seperti seorang pemula. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda adalah seorang pemula yang baru saja memasuki kota tingkat rendah? Namun, dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Lagi pula, pemula seperti Anda mudah ditipu. Anda adalah wakil orang bodoh yang punya banyak uang. Mengapa kamu mencariku? Siaping bertanya. Seperti ini. Pria berkemeja bunga-bunga itu terbatuk dan berkata, melihat penampilanmu, kamu seharusnya tidak tahu banyak tentang kota tingkat rendah ini. Tahukah kamu apa hal pertama yang harus dilakukan setelah datang ke kota timur jauh? Melakukan apa? Siaping memandang pria berkemeja berbunga-bunga itu. Pria berkemeja bunga-bunga itu memasang ekspresi sangat serius di wajahnya saat dia mengulurkan jarinya. Tidak ada lagi, beli saja sepasang sepatu gail. 1088. Sepatu angin kencang. Siaping bingung ketika dia melihat pria berkemeja berbunga-bunga itu. Benar. Datang ke kota tingkat rendah hanyalah permulaan. Pria berkemeja bunga-bunga berkata dengan suara yang dalam, kamu harus pergi ke hutan belantara untuk berlatih dan mendapatkan peluang. Masalahnya adalah hutan belantara itu terlalu besar. Jika kamu mengandalkan kecepatan berjalanmu sendiri, kamu tidak akan bisa melakukannya. Tahu berapa banyak waktu yang akan anda buang. Namun, akan sangat berbeda jika kamu memiliki sepasang sepatu gail. Sepatu tersebut dapat meningkatkan kecepatan gerakanmu sebanyak 5 kali lipat. Kamu akan dapat berjalan seperti angin dan datang dan pergi dengan bebas di hutan belantara, menghemat banyak uang. Waktu. Tidakkah menurutmu akan sangat nyaman jika kamu memiliki sepasang sepatu gail? Mendengar ini, siaping mengangguk. Kamu benar. Memang sangat nyaman. Jika hutan belantara luas, sepasang sepatu berharga seperti ini dapat meningkatkan kecepatan gerakan seseorang. Itu adalah harta pendukung yang langka bagi setiap kultifator. Benar. Tria berkemeja berbunga-bunga itu berkata dengan bangga, sepasang milikku ini adalah sepatu gail yang terkenal. Harga aslinya seribu dolar semesta, tapi aku akan menjualnya kepadamu dengan harga diskon. Harganya hanya seratus dolar semesta. Apa, hanya seratus dolar semesta? Bukankah sembilan ratus dolar semesta lebih murah? Siaping berkata dengan heran. Benar, harganya lebih murah sembilan ratus dolar semesta. Tria berkemeja berbunga-bunga itu tampak sedih. Padahal, kalau ibu saya tidak sakit dan membutuhkan suntikan dan obat setiap hari, saya tidak akan mau menjualnya dengan harga murah. Bisa dikatakan jika Anda melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Mendengar ini, Siaping berkata dengan emosional, saya tidak berharap Anda menjadi anak yang berbakti. Tidak, tidak, tidak. Bagaimana aku bisa menjadi anak yang berbakti? Hanya saja ibuku melahirkan dan membesarkanku. Sekarang dia sakit, aku harus mengobati penyakitnya meskipun aku harus menjual semua milikku. Ini hanya itu tugasku. Tentu saja, saya bukan orang yang sangat kaya dan saya tidak memiliki keterampilan apapun. Saya hanya bisa menjadi pelacur dan melayani wanita-wanita gemuk dan kaya itu. Saya telah bekerja keras dan memutar otak. Jika memang tidak berhasil, saya akan sesekali pergi ke pasar gelap untuk menjual darah sebagai ganti biaya pengobatan. Tentu saja, ini hanya masalah kecil, bukan masalah besar. Pria berkemeja berbunga-bunga itu melambaikan tangannya dengan sopan. Namun, setelah mengucapkan kata-kata ini, dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Apakah dia mengucapkan kata-kata ini terlalu berlebihan? Bagaimana jika anak ini tidak mempercayainya? Namun, sebelum dia dapat berbicara, Siaping berkata, demi ibunya, dia menjual penampilannya dan memilih menjadi pelacur. Dia bahkan menjual darahnya, sungguh mengharukan. Dia benar-benar anak yang berbakti. Sejujurnya, orang yang aku yang paling dikagumi adalah anak yang berbakti. Dia juga suka membantu orang lain. Katakan padaku, berapa banyak gail shoes yang kamu punya. Aku ingin semuanya. Dia menepuk bahu pria berkemeja berbunga-bunga, menunjukkan ekspresi kaya. Siaping, jangan tertipu. Corin tiba-tiba menjadi cemas dan langsung mengingatkan, ini bukan storm shoes, tapi sepatu palsu. Di permukaan, terlihat sangat mirip, tapi nyatanya, ini adalah barang inferior. Mampu meningkatkan kecepatan seseorang sebesar 10% sudah cukup bagus. Saya perkirakan harga grosirnya hanya beberapa lusin koin alam semesta. Kalau ini asli, pasti ada orang yang mau membelinya dengan harga beberapa ratus universe credits. Tidak mungkin semurah ini. Rasanya Siaping telah tertipu. Mereka semua mendengar hal tersebut, pria berkemeja berbunga-bunga itu langsung gembira. Dia tahu bahwa dia telah menunggu berhari-hari dan akhirnya bertemu dengan orang bodoh yang memiliki banyak uang. Jika dia tidak menipunya sekarang, kapan dia bisa melakukannya? Dia takut penundaan yang lama akan menimbulkan masalah. Jadi dia segera berkata, Terima kasih, bos. Saya masih punya 100 pasang sepatu Gail. 100 pasang? Itu terlalu sedikit. Siaping menyentuh dagunya. Bisakah kamu memberiku sedikit lagi? Aku ingin 1 juta pasang. Apa? Pria berkemeja berbunga-bunga itu tercengang. Dia pikir dia salah dengar. Anak ini tidak puas dengan 100 pasang. Dia sebenarnya menginginkan 1 juta pasang. Apakah dia gila? Tahukah dia berapa nilainya? Ini adalah masalah yang sangat besar senilai 100 juta kredit semesta. Meskipun pria berkemeja berbunga-bunga telah menipu banyak orang, dia belum pernah menipu orang sebanyak itu. Ini di luar imajinasinya, dan dia mulai sedikit tercengang. Lagi pula, dia biasanya hanya mendapat sejumlah uang dari pencurian kecil-kecilan. Puluhan ribu kredit semesta dalam sebulan sudah dianggap sebagai panen besar. Kadang-kadang, dia tidak mendapat panen. Tiba-tiba, dia bertemu dengan sebuah kesepakatan besar senilai 100 juta kredit semesta. Dia langsung terkejut. Apakah kamu tidak punya? Lupakan saja jika tidak. Melihat pria berkemeja berbunga-bunga itu sudah lama tidak berbicara, Siaping pun angkat bicara. Ya, 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 tentu saja. Pria berkemeja berbunga-bunga itu langsung panik. Dia takut dia akan melewatkan masalah besar ini. Apakah kamu serius? Apakah kamu punya gail shoes murah sebanyak itu? Siaping bertanya dengan curiga. Pria berkemeja berbunga-bunga itu langsung menepuk dadanya. Meski aku tidak punya banyak gail shoes, aku punya banyak teman. Aku bahkan kenal beberapa bos besar. Kalau minta barangnya pasti bisa ambil sejuta pasang. Apalagi harganya juga seratus universe credits. Jujur saja. Dia menjamin. Karena semuanya merupakan tiruan dari gail shoes, tentu saja biayanya sangat rendah. Tapi kenapa kamu membeli gail shoes sebanyak itu? Pria berkemeja berbunga-bunga juga sudah tenang. Dia memandang Siaping dengan sedikit keraguan. Tentu saja untuk berbisnis. Siaping berkata sembarangan, pikirkan baik-baik. Sepatu gail bernilai seribu kredit semesta. Harga saat ini hanya seratus kredit semesta. Jika saya mengambil barang dari Anda dan menjualnya kepada orang lain, bukankah saya akan mendapat untung? Sembilan ratus kredit semesta. Bagaimana bisa ada bisnis yang menguntungkan di dunia? Sebelumnya, ayah saya mengatakan bahwa saya adalah anak hilang yang tidak tahu cara berbisnis dan hanya tahu cara membelanjakan uang. Sekarang, saya akan membuktikan kepadanya bahwa menghasilkan uang adalah hal yang sangat sederhana. Ratusan juta kredit semesta dalam hitungan menit. Dia sangat gembira dan merasa telah mendapat untung besar. Pria berkemeja berbunga-bunga itu terdiam. Dia akhirnya mengerti bahwa dia telah bertemu dengan seorang tuan muda dari keluarga kaya. Biasanya dia tidak melakukan apapun selain mengeluarkan uang. Dia memperkirakan setelah ditegur oleh ayahnya, dia mengeluarkan banyak uang untuk membuktikan kemampuannya dan menghasilkan banyak uang. Dia telah mendengar hal seperti itu berkali-kali. Dia tidak menyangka akan bertemu orang seperti itu sekarang. Tidak diragukan lagi, ini adalah tipe orang yang bodoh tapi punya banyak uang. Jika dia tidak merampas sejumlah besar uang dari anak ini, apakah dia masih bisa dianggap manusia. Namun, pria berkemeja berbunga-bunga itu masih sangat berhati-hati. Dia bertanya, Adik, membeli 1 juta pasang sepatu Gail membutuhkan banyak uang. Bolehkah saya bertanya apakah Anda punya uang sebanyak itu? Aku tidak punya banyak uang. Aku hanya punya sekitar 40 juta kredit semesta. Siaping mengetuk dengan ringan dan sebuah proyeksi segera muncul. Itu menunjukkan saldo akunnya. Total 49 juta kredit semesta. 1089. Akhir-akhir ini aku menggoda gadis-gadis dan menghabiskan cukup banyak uang. Uangku hanya tersisa sedikit. Kamu tidak keberatan, kan? Siaping tampak malu. Sial, ini benar-benar kasus orang yang mati kedinginan di jalan. Wajah pria itu berubah menjadi hijau. Jumlahnya hampir 50 juta dolar semesta dan dia masih bertingkah seperti orang sok, mengatakan bahwa itu hanya sedikit uang untuknya. Bagaimana dia bisa begitu menjengkelkan? Dia bahkan mengatakan bahwa dia terlibat dalam pesta pora dan menghabiskan sebagian besar uangnya. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa menikmati pesta pora dengan menghabiskan begitu banyak uang. Kemiskinan telah membatasi imajinasinya. Saat ini, pria berkemeja warna-warni itu memahami perasaan iri, cemburu, dan benci. Kehidupan orang ini terlalu bagus. Karena dia dilahirkan di keluarga baik-baik maka dia bisa makan, minum, dan bermain dengan wanita cantik sepanjang hari. Dia bahkan bisa menjadi pecundang. Namun, orang luar biasa seperti dia hanya bisa menipu orang sepanjang hari untuk mendapatkan uang saku. Bagaimana bisa ada kesenjangan yang begitu besar antar manusia? Tidak, 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 aku tidak keberatan. Meski saking marahnya hingga hampir muntah darah, pria berkemeja warna-warni itu tetap berpura-pura tenang. Dia berpura-pura telah melihat banyak hal dan 50 juta dolar semesta saja tidak berarti apa-apa baginya. Namun, matanya menghianatinya. Dia masih menatap angka mengejutkan di saldo rekening bank. Matanya merah, dan dia tidak sabar untuk mengambil uang itu untuk dirinya sendiri. Itu bagus. Siaping berkata dengan puas, saya ingin menggunakan uang ini sebagai deposit untuk membeli 1 juta pasang sepatu Gail. Saya akan meminta ayah saya untuk mentransfer sejumlah uang saku untuk sisanya. Bagaimana dengan itu? Uang saku. Pria berkemeja berbunga-bunga itu merasa sarafnya sangat terstimulasi. 50 juta kredit semesta adalah uang saku orang ini. Seberapa kaya biasanya bajingan ini? Apakah dia menghabiskan seluruh waktunya dengan wanita dan pestapora? Sial, jika dia tidak menipu pewaris generasi kedua yang kaya ini dengan sejumlah besar uang dan merampok orang kaya untuk membantu orang miskin, dia tidak akan menjadi manusia. Dia mengambil keputusan dengan keras dan matanya menunjukkan ekspresi buas. Tentu, tidak apa-apa. Pria berkemeja warna-warni itu langsung berkata, saya akan menghubungi yang lain terlebih dahulu dan menanyakan situasi spesifiknya. Bagaimana kalau kita menandatangani kontrak setelah saya menghubungi mereka? Dia memandang Siaping. Tidak masalah, aku akan menunggu kabarmu. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Kata Siaping. Jangan khawatir, beri aku waktu setengah hari saja. Aku berjanji akan menyelesaikannya dengan cepat. Pria berkemeja berbunga-bunga menepuk dadanya dan bertukar informasi kontak dengan Siaping. Lalu, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, ini adalah transaksi senilai 100 juta kredit semesta. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Melihat pria berkemeja berbunga-bunga itu pergi, Corin memandang Siaping, ide buruk apa yang kamu punya? Sebelumnya, mereka mengira Siaping telah ditipu, tetapi ketika Siaping berencana membeli satu juta pasang, ia tahu bahwa orang ini pasti merencanakan sesuatu yang tidak baik. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah tertipu oleh pria yang bahkan tidak memiliki pakaian dalam ini? Tentu saja untuk menghasilkan uang. Tunggu dan lihat saja. Kali ini, saya akan menghasilkan banyak uang. Siapa tahu, saya mungkin bisa mengumpulkan cukup uang untuk memperbaiki pesawat luar angkasa. Siaping berkata sambil tersenyum. Apa? Corin sangat terkejut. Apa rencana bocah ini? Tetapi jika Siaping tidak mengatakannya, dia juga tidak mengerti. Saat ini, pria berkemeja berbunga-bunga itu segera kembali ke sebuah penginapan di kota timur jauh. Kemudian, dia segera menghubungi teman terdekatnya dan melakukan video call jarak jauh. Brat, kenapa kamu tiba-tiba menelponku? Ya, aku sibuk. Aku baru saja menangkap ikan dan ingin menipu dia beberapa ratus kredit semesta. Kamu tidak datang ke kuil tanpa alasan. Sebagai saudara, aku akan memberitahumu terlebih dahulu bahwa semua uangku telah hilang. Di mana aku mengambil semuanya sebelumnya. Bahkan jika kamu ingin meminjam uang, aku tidak memilikinya. Benar, jika kamu menginginkan uang, aku tidak memilikinya. Jika kamu menginginkan nyawaku, lakukan sesuai keinginanmu. Sekelompok orang mengobrol. Banyak orang yang curiga pria ini menelpon untuk meminjam uang. Diam, dasar idiot. Aku di sini bukan untuk meminjam uang. Ada hal besar yang ingin ku katakan padamu. Nilainya ratusan juta kredit semesta. Pria berkemeja berbunga-bunga itu sangat bangga pada dirinya sendiri. Jika berhasil, saya akan menjadi kaya. Ia segera menceritakan kepada teman-temannya tentang pertemuannya dengan ikan super. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Siaping bahwa dia berencana membeli satu juta pasang sepatu Gail bajakan. Tidak mungkin, apakah ini nyata? Apakah anak ini idiot? Tidak bisakah dia melihat kalau itu palsu? Terkadang, kelompok orang kaya generasi kedua itu idiot. Jika ayah mereka tidak kaya, mereka pasti sudah lama dipermainkan. Kita tidak bisa meremehkan mereka. Terkadang, beberapa orang kaya generasi kedua cukup pintar. Berhati-hatilah agar tidak tertipu. Benar, berhati-hatilah agar tidak tertipu olehnya. Apakah dia benar-benar generasi kedua yang kaya atau tidak? Aku masih tidak percaya keberuntunganmu sebaik itu. Meski banyak yang tergoda, tak sedikit juga yang skeptis. Mereka merasa tidak mungkin kue sebesar itu jatuh dari langit dan mengenai kepala mereka. Beberapa orang khawatir itu mungkin jebakan. Idiot, kalian semua tutup mulut. Tria berkemeja berbunga-bunga berkata dengan nada meremehkan, masalah yang kamu khawatirkan bukanlah masalah sama sekali. Bocah itu tidak diragukan lagi adalah orang kaya generasi kedua. Menurutmu apakah ada orang yang memiliki 50 juta kredit semesta di rekening banknya? Bagaimana ini bisa palsu? Lagipula, selama kita menandatangani kontrak dan membayar deposit, kemana bocah nakal itu bisa kabur? Apakah menurutmu kita bisa dibodohi oleh orang-orang tua? Singkatnya, ini adalah masalah besar. Bahkan jika Anda tidak ingin melakukannya, orang lain akan melakukannya. Dia tidak bisa diganggu oleh orang-orang idiot yang meragukan itu. Kesempatan seperti ini akan hilang dalam sekejap. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menjadi kaya dalam semalam bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Bahkan jika teman-teman di sekitarnya tidak ingin melakukannya, dia akan mencari orang lain untuk melakukannya. Dunia ini kekurangan banyak hal, namun tidak ada kekurangan orang yang ingin menjadi kaya. Mendengar hal ini, rombongan sahabat menjadi cemas. Jangan, jangan, jangan marah. Benar, kami hanya curiga karena kebiasaan. Itu penyakit akibat kerja. Benar, kalian benar-benar hebat. Ada peluang untuk menjadi kaya, dan saudara Hua sekarang bersedia memimpin saudara-saudara untuk melakukannya. Apa lagi yang harus kita ragukan? Betul, kita semua sudah tua. Kalau ada yang tidak beres, tentu kita bisa langsung mendeteksinya. Saya tidak percaya orang kaya generasi kedua bisa lebih licik dari kita. Jika kita melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Pokoknya, ayo kita temui orang kaya generasi kedua itu dulu. Itu hanya sejuta pasang storm shoe stiruan. Ini hanya masalah kecil. Dengan kekuatan saudara-saudara, akan mudah mendapatkannya. Sekelompok orang buru-buru berteriak, takut pria berkemeja berbunga-bunga itu akan marah dan meninggalkan mereka, meninggalkan tim untuk menjadi kaya. Bagaimanapun, ini adalah masalah besar yang bernilai 100 juta kredit semesta. Ini mungkin merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Sekalipun beberapa dari mereka mempunyai banyak keraguan, mereka tidak tega untuk pergi. 1090. Suatu hari kemudian. Universe Virtual Network, kota timur jauh, di ruang restoran. Pada saat ini, banyak orang muncul di ruangan ini, mereka adalah mitra dari pria berkemeja berbunga-bunga dari sebelumnya, dan Siaping juga diundang, menjadi tamu mereka. Baiklah, kontraknya sudah ditanda tangani, pertama-tama saya akan mentransfer 10 juta dolar alam semesta sebagai deposit, setelah itu Anda akan segera mengirimkan barangnya, seharusnya tidak ada masalah kan. Siaping duduk di kursinya seperti seorang raja, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali dengan 10 juta dolar semesta. Dia benar-benar menampilkan penampilan seorang anak hedonis dari keluarga kaya, sangat kaya dan sombong. Tentu saja, itu sudah diduga, kami akan mengirimkan barangnya secepatnya. Terima kasih Tuan Mudawu karena telah mengurus bisnis kami. Benar, kami sangat berterima kasih, jika bukan karena Tuan Mudawu yang membuat kami kaya, kami bahkan tidak akan memiliki kesempatan ini. Melihat kontrak ditanda tangani, pria berkemeja berbunga-bunga itu dan yang lainnya langsung santai, karena begitu kontrak ditanda tangani, akan ada akibat hukumnya, kemanapun pihak lain melarikan diri, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika mereka melanggar kontrak, mereka tidak akan dapat masuk ke jaringan virtual semesta selama sisa hidup mereka, bahkan jika mereka mengubah identitas mereka, karena akun jaringan virtual semesta terikat pada jiwa, itu unik. Tentu saja, mereka dapat menggunakan akun berbeda, nama berbeda untuk masuk ke jaringan, perusahaan universe virtual network tidak akan peduli, selama mereka tidak melanggar kontrak. Namun begitu mereka melakukannya, perusahaan universe virtual network pasti akan mengejar mereka. Di alam semesta, jika mereka tidak bisa masuk ke jaringan, maka hidup mereka akan berakhir, kecuali mereka berada dalam situasi putus asa, tidak ada yang berani melakukan hal bodoh seperti itu. Apa yang harus sopan? Jika aku mendapat uang, ada makanan untukku, akan ada minuman untukmu, kita semua akan mendapat penghasilan bersama. Masyarakat ini adalah situasi yang saling menguntungkan, kamu baik-baik saja, aku aku baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Siaping berpura-pura menjadi pria yang berpengalaman. Hasilkan uangku. Pria berkemeja berbunga-bunga dan yang lainnya memandang rendah tuan muda kaya ini, menurut kecerdasannya, dia sebenarnya hanya membantu orang tersebut mendapatkan uang setelah dijual, dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Dan dia masih bertingkah seolah dia tidak sebaik rubah tua di dunia bisnis, dan masih ingin semua orang mendapatkan penghasilan bersama, alangkah baiknya jika dia tidak kehilangan banyak uang kali ini. Satu-satunya yang bisa mendapatkan uang hanyalah orang-orang pintar seperti mereka. Tentu saja, tanpa orang bodoh seperti itu, mereka tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Bagi orang kaya yang begitu bodoh, mereka tentu berharap dia menjadi sebodoh mungkin, sehingga mereka bisa memeras lebih banyak uang darinya dan menjadi kaya. Tuan Mudawu, terima kasih banyak. Anda hanyalah dermawan nomor satu di dunia. Untuk bisa bertemu dengan orang yang baik dan kaya sepertimu, kami sungguh beruntung. Benar, jika Tuan Mudawu mendapat perintah, kami bersedia melewati api dan air dan mengorbankan hidup kami demi itu. Tria berkemeja berbunga-bunga dan yang lainnya maju untuk menyanjungnya. Lagipula, sanjungan tidak memerlukan uang. Jika mereka bisa menyanjung generasi kedua yang kaya ini, mereka mungkin bisa mendapatkan sejumlah uang lagi. Ngomong-ngomong, apakah ada tempat di Far East City di mana saya bisa menjual barang? Saya mencari tempat untuk menjual sepatu gail ini dan menghasilkan banyak uang. Saya akan menjadi kaya dalam semalam. Siaping berkata sembarangan. Tria berkemeja berbunga-bunga dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Ini semua tiruan dari Gail Shoes. Tidak ada yang akan memperhatikannya bahkan jika itu akan dijual. Anak ini sebenarnya ingin kaya dalam semalam. Dia gila. Saat dia mengeluarkan Gail Shoes, dia mungkin akan dipukuli oleh kerumunan yang marah. Namun, tidak ada yang mengungkap kebenarannya. Singkatnya, setelah menyelesaikan kesepakatan, mereka akan menyelinap pergi dan tidak pernah bertemu lagi. Seseorang segera berkata, Tuan Mudawu, ada pasar di sebelah barat kota timur jauh. Selama Anda membayar sedikit biaya pengelolaan, Anda dapat mendirikan kios di sana dan menjual barang-barang Anda. Jika Tuan Mudawu ingin menjual barangnya, Anda bisa pergi ke sana. Mendengar ini, Siaping sangat puas. Tidak buruk, ayo pergi ke kota barat. Aku akan mengambil barang-barang ini dan menjualnya. Aku akan bisa menghasilkan banyak uang besok. Kalau begitu, aku akan mentraktir kalian makanan enak. Dia melambaikan tangannya dengan sangat terus terang. Tria berkemeja berbunga-bunga dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Mereka bisa membayangkan akibat tragis dari anak ini yang pergi ke pasar dan menjual sepatu gail tiruan. Dipukuli akan dianggap hukuman ringan. Bahkan mungkin meninggalkan bekas lukap psikologis yang tak terhapuskan. Namun, hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah menyelesaikan kesepakatan, mereka akan menghilang kelautan luas manusia. Betapapun marahnya anak ini, dia tidak akan bisa menemukan mereka. Semuanya maju untuk menyanjungnya. Mereka mengira barang wuhu dipasti akan populer dan usahanya akan makmur. Ketika saatnya tiba, dia akan mendapatkan banyak uang. Kemudian, pria berkemeja berbunga-bunga dan yang lainnya menemukan alasan dan segera menyelinap pergi. Mereka takut Siaping akan menemukan kebenaran dan menimbulkan masalah bagi mereka. Satu jam kemudian, Siaping tiba di Western City Bazar. Dia dengan santai membayar biaya pengelolaan, lalu mendirikan kios dan mengeluarkan beberapa pasang gail shoes. Setelah itu, dia mengeluarkan papan dan menulis beberapa kata besar di atasnya, sepatu storem dijual, seribu dolar semesta perpasang, tidak ada tawar-menawar, jika ingin membeli, cepat, perdagangan yang adil, pengembalian tiga kali lipat harga. Awalnya ini hanya warung biasa, dan warung serupa ada di mana-mana, sehingga tidak menarik perhatian sama sekali. Namun, Siaping diam-diam mempekerjakan banyak orang untuk bertindak sebagai pelanggan, dan ada lusinan orang, untuk menarik lebih banyak orang. Benar saja, trik ini sangat efektif. Sebuah warung biasa dikelilingi puluhan orang. Dibandingkan dengan warung lain yang hanya sedikit lalatnya, perbedaannya langsung terlihat. Kios Siaping segera diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka dengan penasaran berjalan mendekat dan mengepung kios Siaping. Kak, bukankah di warung ini menjual gail shoes? Apa yang bisa dilihat? Ada banyak sekali kios serupa. Mengapa ada begitu banyak orang di sekitarnya? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak aneh kalau menjual gail shoes, tapi menjual gail shoes palsu dan tanpa malu-malu menjualnya dengan harga yang sama dengan gail shoes asli. Itu cukup aneh. Seseorang langsung berkata. Apa? Orang-orang di sekitar memusatkan pandangan mereka dan langsung melihat sepatu di kios itu. Bukankah itu benar? Ini pastinya adalah sepatu gail palsu, dan harganya tidak melebihi 100 dolar semesta. Namun, bocah ini justru berani menjualnya seharga 1000 dolar semesta. Dia benar-benar gila. Orang bodoh mana yang mau membeli gail shoes palsu dengan harga segitu? Apakah dia mengira orang lain itu idiot? Mereka langsung paham kenapa warung ini tiba-tiba dikerumuni banyak orang. Mereka pasti ada di sini untuk mengawasi si idiot. Namun, sebelum mereka sempat melihat lelucon tersebut, seseorang langsung berdiri dan berteriak, Bos, 10 pasang sepatu gail, saya mau. Apa? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Sebenarnya ada orang bodoh di dunia ini, menghabiskan 1000 dolar semesta untuk membeli sepasang sepatu gail palsu, dan membeli 10 pasang pada saat itu. 10.000 dolar semesta sia-sia begitu saja. Apakah dia punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan? Itu benar-benar sebuah penipuan. Terima kasih telah menonton!